Menurut Asyik Romli dan Syekh Khotib Dibolehkan menggosok gigi walaupun selepas tengah hari Jika mulut berbau luar biasa Mungkin dia makan makanan ikan atau makan sotong Makan yang berbau-bau Maka rupanya habis itu baunya luar biasa Sehingga mengganggu orang Itu dibolehkan Karena mengganggu orang Hukumnya mengganggu orang ini lusa Maka orang tak mau kukul sempayang di sebelah dia Tak mau duduk Kalau bercakap-cakap bau sotong Itu Imam Romli Dan Imam Syekh Romli dan Syekh Khotib Membolehkan Karena tak mau mengganggu orang lain Coba Baik Sunat Mu'akkadah Sunat yang kuat Dianjurkan menggosok Dan membersihkan celah-celah gigi sesudah sahur Menjelang imsat Agar mulut tidak berbau Sebetulnya puasa itu bermula daripada subuh Adhan subuh Maka ten minit sebelum Sebelum subuh ada imsat Imsat itu apa? Imsat maknanya Menahan diri daripada makan minum Dan membersihkan mulut berkumur-kumur Berus gigi dan sebagainya Baik Ada sesuatu yang saya ingatkan Yang paling menghilangkan pahala puasa Yaitu bohong Di bulan Ramadhan bohong Itu menghilangkan pahala puasa Puasanya sah Tapi pahalanya haus Yang kedua mengompat Itu pun menghavuskan pahala puasa Apalagi melaga-lagakan Kata orang kampung saya Mengandu domba Bicara di timur Di bawah ke barat Di barat ke barat ke timur Tujuhnya apa? Supaya kedua orang ini Bermusuhan Padahal Dalam Al-Quran diterangkan Tidak ada Misikan yang mendatangkan pahala Melainkan Yang pertama Menyuruh Man amarah Bisodokotin Illa man amarah Bisodokotin Itu ayat La najwahum Fikathirin Ada di hadisnya Ayatnya Ada lain Yang boleh mendatangkan pahala itu Bisikan Arti pun percakapan Yang menyuruh orang Bersodokot Contohnya apa? Orang ini nampaknya Banyak duit Dapat uang CPF Misalnya dapat uang ini Banyak duit Tapi dia Tak bersodokot Tak mau berinfak Tak mau berderma Maka Bisikan sama dia Itu majid Mau dibawang tau Mau di Apa namanya Di Renovasi Madrasah tu Nampak dah rusak Jadi terangkan Pahalanya Bersodokotin itu apa? Kalau wakuf Pahalanya Sampai Hari kiamat Walaupun anda Telah berada Di bawah nisan Sudah meninggal Terus mengalir pahalanya Terangkan Oh gitu Nanti Kalau Awak nazak Padahal Kamu banyak harta Tak mau wakuf Tak mau bersodokot Tak mau berderma Kamu akan Merasa Kesal Karena Kehausan Kehausan Dan Lapak Orang tak pernah Bersedekah Breket Bakhir Kadekot Yang paling teruk Kalau Seperti Tangkai jering Tak tahu apa itu Orang Singapura Punya istilah itu Ya Masuh mau Keluar tak mau Susah Nak keluar duit Kita faham Jadi Pahala Yang kedua Dalam Dalam Ayat itu Diterangkan Au Bima'rufin Au Ma'rufin Maknanya Au Ma'rufin Maknanya Kebaikan Dapat pahala Mengajak Belajar Mengajak Solat Mengajak Yang baik Baiklah Dapat pahala Dan Terakhir Orang Yang Mendamaikan Dua orang Yang sedang Berusangkita Ya Mendamaikan Orang Yang sedang Berusangkita Itu dapat pahala Jangan Seperti tadi Dipanaskan Hati orang Diatapikan Sipulan itu Jangan begini Supaya Orang Terus Berusuhan Jadi Adik Beradiknya Sendiri Sudah Tak Tak Tegur Hari Raya Tak Mau Ziarah Kenapa Ada Orang Ketiga Yang Suka Mengadu Domba Bisa Faham Ya Walaupun Tak puasa Memang Dilarang Ini bukan Hanya Untuk puasa Saja Jangan Sekali Kali Mengadu Domba Ataupun Melage Lagakan Bisa Faham Baik Ini Bukan Bukan Hanya Orang Berpuasa Tak Puasa Pun Sebab Perintah Al-Quran Bukan Hanya Untuk Puasa Di Luar Puasa Di Bulan Terus Muharram Sebagainya Itu Jaga Jangan Jangan Sampai Suka Jangan Menfitnah Ini Pula Menfitnah Itu Termasuk Al-Quran Juga Fitnah Itu Lebih Kejam Lebih Dahsyat Daripada Pembunuhan Coba Jangan Main Lidak Ini Walaupun Kecil Tapi Jangan Digunakan Sembarangan Setiap Perkataan Yang Baik Maupun Yang Buruh Dicatat Oleh Dua Malaikat Malaikat Siapa Ingat Tak Rokib Yang Kanan Atid Yang Kiri Dan Direkam Nanti Berakhir Kiamat Akan Dibicarakan Awak Tak Boleh Ada Peguam Tak Ada Orang Pembela Malainkan Amal Kaki Yang Menyaksikan Surah Apa Yasin Semua Dah Falgan Ayat Berapa Ayat Ayat Lupa Ustaz Banyak Orang Tahu Yasin Tapi Ayat Lupa Itu Maknanya Apa Para Hari Ini Yang Dari Kiamat Dalam Pembicaraan Itu Mulut Kalian Dikunci Ditutup Tangan Mereka Itu Bercakap Tak Semua Berdaya Yang Ada Mulut Itu Tak Bercakap Tak 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 Ada Mulut Ustaz Mana Jari-jari Kita Ada Mulut Mana Jara Kan Sekarang Kita Dah Tahu Allah Tahu Telah Berikan Kepadaan Manusia Bikin Barang-barang Canggih Handphone Mana Ada Mulut Bicara Juga Ya kan Itu Cambera Itu Nanti Hasilnya Dia bercakap Coba Maknanya Tak Semua Yang Ada Mulut Itu Bercakap Tak Ada Mulut Bercakap Seperti Tangan Mereka Itu Akan Eh Mulut Mereka Itu Dikunci Dan Tangan Mereka Itu Bercakap Cakap Pada Kita Tak Boleh Bohong Tak Boleh Menghilangilah Cari Peguam Tak Ada Peguam Cari Pembela Tak Ada Pembela Badan Kamu Sendiri Itu Akan Bercakap Akan Menyaksikan Akan Menunturkan Pada Hari Kiamat Main-main Sudara 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 Sekalian Sebagai Gerak Lanjut Berkenaan Dosanya Pahala Puasa Hilang Karena Tadi Mengumpat Memfitnah Apa lagi Marah Berkelebihan Marah Namanya Orang Lapar Orang Lapar Ini Bisa Marah Maka Itulah Bulan Ramadan Dinamakan Syahr Saur Syahr Saur Maknanya Bulan Yang Harus Kita Banyak Bersabar Yalah Kalau Tengok Rumah Ini Tengok Isteri Tengok Anak Anak Macam Menyakitkan Hati Dia Baru Balik Lapar Di Kantor Di Pejabat Ataupun Di Ofis Dimarahin Oleh Pemimpinnya Tengah Jalan Hujan Lobat Jam Ya Kadang-kadang Kepanasan Haus Sampai Rumah Ada Sesuatu Yang Tak Kena Macam Nak Marah Macam Nak Marah Kepara Isteri Memarah Kamu Bergantung Dengan Telepura Bual Bual Sajaya Kepada Anak Pula Pintitron Marah Yang Biasa Biasa Niat Menegur Mengingatkan Harus Tapi Marah Yang Berlebihan Yang Tak Kena Pada Tempat Itu Menghilangkan Pahala Puasa Itu dia Marah Berlebihan Apalagi Dan Lain sebagainya Sesuatu Yang Melihat Yang Yang Diharankan Oleh Allah Juga Sama Itu Rangkaian Daripada Makruh Dan Mulih Menghilangkan Pahala Puasa Itulah Yang Nabi Katakan Banyak Orang Yang Berpuasa Tapi Tinggal Lapar Dan Haus Ya Lapar Karena Itulah Tak Menjaga Perkara Perkara Yang Menghilangkan Pahala Puasanya Perkara Perkara Yang Perkara Perkara Yang Dimangkukan Baik Berikut Saya akan Serangkan Berkenaan Beriktikaf Pada Bulan Ramadan Disunatkan Memperbanyak Iktikaf Maka Sekarang Anda Belajari Mahjid ini Iktikaf Niatnya Senang Nawaitul Iktikaf Itu yang Panjang Yang Pendek Nawaitul Iktikafa Lillahi Ta'ala Ben Boleh Ya Iktikaf Saya ada Pahala Terutama Di bulan Maka Pahala Orang Belajar Di bulan Madhur Dau Lagi Besar Pahala Bulat Di bulan Bulan Yang Lain Ekstra Dengan Beriktikaf Kalau Belajari Masjid Kalau Belajari Kolong Felet Tak ada Tak ada Iktikaf Nawaitul Iktikaf Kolong Felet Tak ada Di Masjid Ini Dewan Sulat Ini Iktikaf Terima Terima